Intro Tim Mangewang Polresta Sorongkota membekuk pelaku jamret berinisial FOSH di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorongkota, Selasa Malam. Aparat melumpuhkan kaki pelaku dengan tindakan tegas terukur karena kabur saat akan ditangkap. Kapolresta Sorongkota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto mengatakan pelaku penjamret tas milik korban berinisial HAB pada tanggal 29 Mei 2024. Dalam tas ini berisi uang senilai 4,9 juta rupiah, satu unit telepon seluler dan kartu ATM korban. Pelaku FOSH dalam melakukan aksinya, dibantu pelaku lainnya berinisial J yang masih burun hingga kini dan polisi tetapkan J termasuk daftar pencarian orang. Modus kasus ini, pelaku merampas tas korban yang digantungkan di motor. Saat kejadian, korban dalam perjalanan ke bank untuk menyetor uang. Berdasarkan saksi-saksi yang ada di lokasi, akhirnya kita mendapatkan satu nama dengan inisial F yang tadi malam dengan tim kita sudah berhasil kita tangkap, kita amankan. Jadi, tadi malam dalam proses penangkapan dengan terpaksa kita melombohkan dengan tindakan tegas terukur karena pada saat kita lakukan penangkapan tersangka berusaha melarikan diri dan ada perlawanan terhadap petugas sehingga kita laksanakan tindakan tegas terukur. Pelaku FOSH dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. FOSH terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.